Intro Warga desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dikejutkan dengan seorang bucah berusia 1,5 tahun Ardan Febriansyah, anak warga setempat yang tewas tenggelam di sungai setempat pada Selasa, 18 Agustus, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Anak kedua dari dua bersaudara pasangan Trio Santoso, 33 tahun dan Tarmi Nika Widianti, 41 tahun, warga setempat itu tenggelam saat mencari anak kepiting bersama Angga, kakaknya yang masih berusia 3 tahun Saat ditemukan balita itu sudah mengambang di sungai Kejadian bermula saat korban bersama kakaknya yang berusia 3 tahun mendatangi sungai tak jauh dari rumahnya Berjarak sekitar 100 meter untuk mencari anak kepiting di sungai tersebut Saat itu ibunya, Tarmi Nika Widianti, sedang memasak di rumah Sementara bapaknya masih bekerja di bangunan Tak lama berselang, salah seorang anak belajar sekolah menengah pertama warga setempat Nanda Rahmat Fitrianto, 15 tahun yang saat itu sedang melintas melihat seorang bocah kakak korban menangis di atas sungai Saat didatangi, bocah itu langsung menunjuk ke arah sungai tempat adiknya tenggelam Pertolongan pun dilakukan oleh Nanda Korban langsung diangkat dari dasar sungai sedalam sekitar 1 meter itu Selanjutnya, Nanda memanggil orang tua korban Ibu korban yang datang ke lokasi hanya bisa menangis Sambil menggindong anaknya yang tewas untuk dibawa pulang Tadi ada emasnya itu di atas, lagi nangis gitu loh Terus saya samperin, saya lihat kok sudah Adiknya tenggelam? Iya, sudah tenggelam Tidak tahu apa yang kamu lakukan tadi? Langsung saya Turun di sungai? Iya, langsung saya Angkat Tapi posisinya gimana waktu itu? Sudah meninggal? Sudah meninggal Dia tenggelam mengapung atau? Mengapung Mengapung Ya, ya Kedalaman berapa jam ini? Ada sekitaran setengah meter Satu setengah meter Hampir satu meter Anak tersebut tuh berkakak beradik berdua main di sungai Yang satu yang meninggal ini umurnya kurang lebih satu setengah tahun Yang kakaknya umur tiga tahun Nah, kejadiannya itu Katanya itu main kekali mau cari cuyek Setelah sampai kali Adiknya itu mungkin turun Nah, kakaknya juga ikut turun Mungkin adiknya agak ketengah Melihat adiknya mungkin tenggelam Tidak bisa berenang karena masih kecil Dan kakaknya juga masih kecil Beliau langsung naik ke atas Punya inisiatif Tapi nangis Teriak-teriak Ngasih tahu kalau Adiknya tembelam Betulan ada anak umur SMP Siapa namanya? Nanda Nanda Dia menolong Mengangkat dari kali ke pinggir Ibunya datang ke lokasi Membawa Diangkat sendiri Dibawa pulang ke rumah Pak Kasun datang Coba dibantu pertolongan Dengan di apa Untuk supaya airnya keluar Oleh bidan Nah, terus dibantu oleh dari pihak Bidan Pusma Bidan Desa Dan dibantu oleh dokter Ternyata sudah tidak tertolong lagi Polisi yang datang ke lokasi Melakukan olah TKP Jasad itu dilakukan visum di tempat Belita laki-laki tersebut Murni meninggal Karena tenggelam Setelah dari hasil pemeriksaan Tidak ditemukan adanya Unsur kekerasan fisik Pada tubuh korban Karena tidak ada pengawasan Dan tidak ada orang dewasa Korban yang bermain Di sungai tenggelam Di kedalaman sekitar 1 meter Dari Ngawi Ada Susilo Garda TV Terima kasih telah menonton!